Kita langsung ke Kupang Nusa Tenggara Timur. Jadi Valen Tiara, kalau misalnya tadi di Manado itu disebutkan ada pembagian sembako bagi warga yang ingin melakukan vaksinasi. Bagaimana di Kupang sendiri? Apa upaya pemerintah daerah untuk mengejar capaian vaksinasi? Baik Valen dan juga saudara, kalau di Manado tadi bagi-bagi sembako, kali ini percepatan vaksinasi di Kupang dengan bagi-bagi minyak goreng. Ada banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat capaian vaksinasi. Seperti yang dilakukan Badan Intelijen Daerah Nusa Tenggara Timur yang menggelar sebuah vaksinasi berhadiahnya goreng. Warga pun antusias mengikuti vaksinasi. Untuk menarit minat warga mendapatkan vaksinasi COVID-19, Badan Intelijen Daerah Nusa Tenggara Timur penggelar vaksinasi berhadiah minyak goreng yang dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan Anam Penufui Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Layanan vaksinasi berhadiah ini disambut antusias warga yang datang untuk mendapatkan vaksinasi tahap 1, 2, dan 3, sekaligus mendapat hadiah minyak goreng yang kini sedang langka di Kota Kupang. Warga yang telah mendapat layanan vaksinasi kemudian diberikan minyak goreng oleh petugas sebanyak 1 liter. Serbuan vaksinasi berhadiah minyak goreng ini sengaja dilakukan Badan Intelijen Daerah NTT, karena vaksinasi COVID-19 di wilayah NTT masih termasuk rendah, khususnya vaksinasi tahap 3 atau booster. Selain itu, hadiah minyak goreng yang diberikan ini guna membantu warga yang kini kesulitan memperoleh minyak goreng. Di Lumpur, di LP, vaksinasi itu targetnya 200 orang, terdiri dari LP anak dengan masyarakat di sekitar sini. Tapi kami setiap hari melakukan vaksinasi dengan target 5 ribu selama bulan Maret, setiap hari ya. Untuk seluruh NTT atau di Kota Kupang? Seluruh NTT, seluruh. Jadi seluruh kabupaten wilayah, di beberapa titik, ada di lima kabupaten, kemudian di beberapa titik. Ini kami bagi. Jadi satu hari 5 ribu. Nah ini tentunya kami mengajak juga dari rekan-rekan untuk kepala dinas, mungkin dari instansi lain, stakeholder, untuk sama-sama kita bekerja sama untuk pencapaian target vaksinasi ini supaya lebih cepat. Serbuan vaksinasi tahap 1, 2, dan 3 ini selain bagi warga umum juga diberikan kepada para petugas lapas maupun penghuni lapas anak dan lapas dewasa di Kota Kupang. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berikut saudara, meski jumlah pengunjung lokasi wisata naik, para pengusaha objek wisata di Kota Kupang mengeluhkan perendahnya omset dari sisi kuliner di lokasi wisata. Ini karena pengunjung lebih memilih membawa bekal dari rumah. Sejak pemerintah melenggarkan penerapan PPKM beberapa waktu lalu, objek wisata di wilayah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, mulai ramai dikunjungi warga. Salah satunya adalah pantai Lasiana ini. Kehadiran pengunjung yang mulai meningkat, membawa angin segar pula bagi para pelaku ekonomi wisata, yakni para pedagang, yang selalu menggantungkan hidup dengan berjualan beraneka ragam makanan di objek wisata bahari ini. Namun harapan para pelaku ekonomi wisata di lokasi ini belum terpenuhi sesuai target, dan ternyata dampak pandemi COVID-19 masih terus dirasakan mereka, akibat banyak pengunjung yang datang ke lokasi wisata ini tidak berbelanja langsung di kawasan kuliner ini. Menurut para pedagang, para pengunjung kebanyakan datang bertamasya dengan membawa bekal dari rumah, guna menghindari penyebaran COVID-19 di tempat umum. Kondisi ini yang membuat usaha mereka kurang laris. Jualan jualan belum laku. Kalau dulu ya sekitar, sekitar dulu ya kita bisa dapat sekitar ratusan segitu, kayak 500-400 ribu masuk. Kalau sekarang tidak sampai, hanya cari 20 ribu saja susah kan untuk sekarang. Apalagi 10 ribu kan, susah. Untuk sekarang susah. Karena masih terdampak langsung pandemi COVID-19, puluhan pedagang di lokasi wisata Lasiana ini berharap adanya solusi dan inovasi baru dari pemerintah setempat, sehingga dapat mendorong wisatawan untuk mau berbelanja langsung di lokasi wisata ini. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur Demikian cerita Nusantara dari Biro Kupang kali ini. Kembali ke Valen di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Valen Tiara Rambu dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan sebelumnya ada Iyanemike Singal dari Manado, Sulawesi Utara. Salam sehat selalu dari kami untuk semua teman-teman di sana.